Aku ini menceritakan kisah kuntilanak yang ada di badannya ibu ini. Kenapa dia dendam sekali, bila mana dia ingin membunuh, benar-benar membunuh. Sangat luar biasa dendamnya. Bu Atta tadi kan sudah cerita, di badannya otaknya, terus matanya, hatinya, organ-organ dalam, sudah jadi api semua, saking dendamnya. Dendam dia adalah dari orang laki-laki, juga untuk orang laki-laki. Lai ceritanya ibu Atta tadi, lai sulit cerita juga bisa. Dia saking tapi masih sulit untuk cerita karena dia dendamnya luar biasa. Yang dia kejar adalah cuma hanya membunuh, butuh darah. Karena dendam. Dendamnya kenapa satu keluarga dia bisa ambil? Karena dia sendiri berkeluarga, keluarganya hancur. Jadi dia ingin sekali, kalau bekerja, ya sekalian keluarganya orang itu habis semua. Saking dendamnya seperti itu. Itu karena apa, Bu Atta? Disakiti laki-laki, jadi disakiti secara fisik dan mental. Anak-anaknya dan adik kandungnya. Ikut, jadi korban. Menyakiti. Disakiti. Jadi dendamnya luar biasa. Makanya, Bapak-Bapak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Dengar ganing si cerita. Bila mana Bapak-Bapak punya selingkuhan. Kalau orang laki-laki punya selingkuhan. Terus orang perempuan bertahan tidak mau cerai dari suaminya. Dia pasti memendam-dendam yang luar biasa. Satu, dia mengharap suaminya kembali padanya dan keluarga. Duanya, suaminya selalu menyakiti lahir dan batin. Nah, disitu nanti kalau suak istrinya itu sampai ternyata akhirnya dari kelakuannya suaminya itu sampai meninggal dunia. Dia mati bawa dendam. Walaupun orang itu kalem, halus, lewis mati, orang podoh. Dia sudah bawa dendam. Bagaimanapun juga harus membunuh orang dengan cepat. Harus orang itu yang dimasuki itu berantakan, celaka, hancur. Pokoknya larinya ke pembunuhan. Tidak untuk merusak saja. Karena apa? Karena saking dendamnya. Nah, orang mati gak bawa dendam. Bila mana disakiti sesama. Terutama paling yang menyakiti adalah suaminya. Ngono, ngoyo. Selama burungmu, manumu bisa bertegak dengan sempurna, silakan. coblos sana, coblos sini. Silakan nyoblos enaknya. Nanti hadiahnya, sertifikat apa namanya? Sipilis. Sipilis. alamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Terima kasih telah menonton